Intro Penerbangan perdana pasca pemindahan Bandara Hussein Sastra Negara ke BIJB Kertajati Majalengka warga mengeluhkan mahalnya pengeluaran tiket yang sebelumnya dapat dipakai 2 kali penerbangan saat ini hanya 1 kali penerbangan saja. Sejumlah penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Internasional Kertajati mengeluh pasalnya mereka yang biasanya terbang melalui Bandara Hussein Sastra Negara Bandung pasca diberlakukannya penerbangan domestik melalui BIJB kini harus mengeluarkan biaya lebih. Saat ini terdapat 3 maskapai yang datang dan berangkat dari dan ke BIJB Kertajati Majalengka diantaranya maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, dan CityLink. Namun untuk penerbangan mayoritas dilayani oleh maskapai Lion Air dengan tujuan berbagai daerah. Saya awalnya melihat Bandara di depan ini kayak Bandara mati. Saya ingin masih belum beroperasi, ini masih kayak gersang gitu ya. Namanya internasional tapi melihat dari lingkungannya tuh kurang totot gitu ya. Ada ini fasilitas apa sih yang sekiranya masih kurang di Bandara ini? Fasilitasnya mungkin transportasi ya ya. Transportasi? Memang udah terlihat banyak katanya ada jambi, juga ada jambi. Kalau dari Jakarta ke Bandung terbiasa naik pesawat atau gimana? Enggak sih, aku biasanya naik kereta. Cuma sekarang aja? Yang dari Bali ke? Dari Bali ke Bali. Dari tarifnya sendiri tuh gimana? Kalau tarifnya emang dinaik banget sih. Dari belakangan ini kan aku lagi di setting ke Bali. Jadi emang yang biasanya aku bayarnya buat 2 kali jalan, ini bayarnya buat sejalan. Artinya terlalu mahal gitu? Iya. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV.